Intro Dan malam hari ini Kita akan menyampaikan sebuah riwayat Dari Ka'ab Al-Ahbar Ka'ab Al-Ahbar Beliau ini seorang Tabi'i Ka'ab Al-Ahbar Seorang Tabi'i Tabi'iniku Muridnya Sohabat Dan beliau ini Merupakan Maljaul Ulama Merupakan Sumber atau Marja Tempat kembali Orang-orang Yahudi Untuk meminta Fatwa dan Inmu Jadi sebelumnya beliau ini Ka'ab Al-Ahbar ini Seorang Ulama Yahudi Seorang Ulama Yahudi Di Yemen Di negeri Yemen Kemudian Beliau ini masuk Islam Di zaman Pemerintahan Sayyiduna Umar bin Khattab Di zaman Kekhalifahan Sahabat Umar bin Khattab Radiyallahu Tala'anhu Dan beliau kemudian Mempelajari Islam Mengambil dari Al-Quran Besunnah Itu langsung dari para sahabat Radiyallahu Tala'anhu Karena beliau ini Ka'ab Al-Ahbar ini Masih Bertemu dengan Para sahabat Radiyallahu Tala'anhu Terkhusus Sahabat Umar bin Khattab Radiyallahu Tala'anhu Kemudian beliau Keluar ke Syam Sampai akhirnya Beliau Tinggal di sana Jadi asalnya dari Yemen Kemudian Pergi ke Syam Dan tinggal di Di sana Di Syam Dan pada akhirnya Beliau meninggal Di negeri Syam Pada tahun 140 Ya 140 Hijri Ini sangat luar biasa ya Jadi Bagaimana seorang Ulama Yahudi Diberikan taufik Dan hidayah Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Untuk masuk ke dalam Islam Makanya Jamah sekalian Yang dimiliki Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hidayah itu Merupakan Rahasia Dari rahasia Rahasia Allah Subhanahu Wa Ta'ala Adakalanya Seorang itu Kita anggap Seakan-akan Tidak mungkin Dapat hidayah Tapi ternyata Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan hidayah Secara logika Ulama Yahudi itu Mungkin susah Untuk dapat hidayah Karena Begitu Berilmu Dan begitu Menguasai Daripada Taurat Dan juga Secara umum Biasanya membela Orang-orang Yahudi Tapi Justru Allah Subhanahu Wa Ta'ala Memberikan hidayah Bila beliau Walaupun Tidak sempat ketemu Dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Tapi Masih Kesempatan Untuk bertemu Dengan murid Muridnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Terkhusus Sahabat yang mulia Yaitu Umar bin Khattab Radhiya Allah Kemudian Beliau masuk Dalam Islam Beliau Disini Menyatakan Ka'ab al-Ahbar ini Rahimahullah Beliau bertata Penjagaan Bagi seorang Mumin Dari Godaan Setan Itu ada Tiga hal Ada Tiga hal Yang akan Menjaga Seorang Muslim Dari Godaan Dari Gangguan Dari Budaya Daripada Setan Maksudnya Maksudnya Disini Penjagaan Al-Khusun Disini Kata para Ulama Disini Dijelaskan oleh Syikh Al-Allamah Al-Faqih Muhammad Nawawi Al-Bantani Rahimahullah Ta'ala Itu maksudnya Al-Lati Tamna Ul-Mu'minina Watahfalduhu Minasyayatin Jadi Tiga hal Ini Nanti Merupakan Sesuatu Yang akan Mencegah Seorang Atau Orang-orang Yang beriman Dan menjaga Mereka Daripada Setan Penjagaan Disini Maksudnya Dari Dari Apa Saja Dari Semuanya Semua Apa Yang dilakukan Setan Setan itu Bisa Mengganggu Bisa Bisa Menyesatkan Ya Bisa Mencelakakan Atau Memberikan Mudarat Kepada Kita Jadi Bisa Mengganggu Bisa Menyesatkan Bisa Mencelakakan Kita Kalau Kalau Nanti Kita Orang-orang Beriman Kita Kau Muslimin Mengamalkan Tiga hal Ini Yang disebutkan Oleh God Al-Ahbar Rahimullah Kita Akan Selamat Dan Akan Terjaga Dari Tiga hal Ini Tadi Ya Gangguan Setan Penyimpangan Setan Dan Juga Hal-hal Yang Mencelakakan Daripada Setan Ya Karena Kita Memang Hidup Berdampingan Dengan Mereka Walaupun Beda Alam Mereka Di Alam Gaib Kita Di Alam Nyata Dan Mereka Tahu Kita Setan Para Setan Tahu Kita Tapi Kita Tidak Bisa Melihat Mereka Makanya Kita Ini Sudah Kalah Start Start Sudah Kalah Sama Setan Ibarat Orang Perang Musuhnya Lihat Kita Kita Nggak Lihat Musuh Jadi Kita Ini Sudah Kalah Sebenarnya Dari Awal Sudah Kalah Setan Itu Diberikan Banyak Kemampuan Oleh Allah Subhanahu Ta'ala Yang Kita Tidak Bisa Melakukan Makanya Kalau Kita Tidak Punya Penjagaan Yang Diwariskan Nabi Muhammad Sallallahu Alihi Wasallam Kepada Kita Maka Kita Akan Kalah Kita Akan Kalah Oleh Karena Itu Kita Harus Siap Memiliki Tiga Hal Senjata Yang Akan Disampaikan Oleh Ka'ab Al-Habbar Rahim Allah Di Dalam Ucapannya Ini Dan Tadi Disebutkan Al-Husun Atau Al-Hisnu Itu Juga Bisa Bermakna Silah Senjata Kita Boleh Kalah Dari Beberapa Sisi Karena Kita Tidak Bisa Melihat Setan Atau Jin Tapi Mereka Bisa Melihat Kita Cuma Nanti Ada Beda Pendapat Bisakah Seorang Manusia Seperti Kita Melihat Setan Atau Jin Dalam Wujudnya Yang Asli Atau Tidak Saya Tanya Dulu Kepada Jemaah Sini Bapak Ibu Ataupun Mas-masnya Mbak-mbaknya Ada Yang Pernah Lihat Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Ada Yang Pernah Lihat Jin Belum Juga Berarti Berarti Masih Kelas Jangan Sampai Nanti Mau Pulang Isya Ada Gerubiak Gerubiak Di jalan Wah Saya Tadi Ketemu Jin Jin Siapa Itu Kucing Jerantal Bukan Jin Belum Berarti Sama Saya Juga Belum Pernah Sekalipun Melihat Jin Atau Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Nah Disini Ada Beda Pendapat Bisakah Manusia Itu Lihat Jin Dan Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Ini Ada Beda Pendapat Di Kalangan Ulama Ada Yang Menyatakan Pendapat Pertama Tidak Bisa Manusia Itu Tidak Bisa Dan Tidak Mungkin Melihat Jin Atau Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Itu Tidak Mungkin Tidak Bisa Sampai Sampai Sebagian Ulama Mengatakan Bahwa Siapa Yang Mengaku Pernah Lihat Jin Atau Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Maka Turat Dushahadah Atau Dia Itu Ditulat Dushahadah Ditolak Persaksiannya Artinya Dia Ini Bohong Siapapun Kalau ada Yang Ngaku Pernah Lihat Jin Atau Setan Dalam Wujudnya Asli Maka Persaksiannya Ditolak Ini Juga Perlu Kami Luruskan Karena Ada Yang Mengklaim Seakan Masalah Ini Masalah Yang Disepakati Ulama Jadi Ada Yang Salah Paham Menyatakan Katanya Semua Ulama Sepakat Manusia Itu Tidak Mungkin Lihat Jin Dan Setan Secara Wujudnya Yang Asli Ini Tidak Benar Tetap Ada Khilaf Dan Tadi Yang Saya Katakan Tadi Bahwa Seorang Yang Melihat Mengaku Melihat Setan Dan Jin Dalam Wujudnya Yang Asli Maka Dia Ditolak Syahadatnya Turut Dushahadat Itu Ditolak Syahadatnya Itu Kemarin Ada Yang Mengertikan Ini Katanya Batal Syahadatnya Ini Keliru Lagi Jadi Seolah Orang Yang Mengaku Melihat Setan Atau Jin Itu Dia Kafir Karena Batal Syahadatnya Itu Keliru Bukan Batal Syahadatnya Ditolak Persaksiannya Jadi Hati-hati Dalam Menyampaikan Ilmu Agama Itu Perlu Ekstra Hati-hati Dan Perlu Detail Dan Apa Namanya Kita Harus Merujuk Pada Referensi Dan Sumber-sumber Yang Bisa Dipertanggungjawabkan Jadi Bukan Kafir Dalam Arti Syahadatnya Batal Tapi Persaksiannya Ditolak Bukan Kafir Ini Pendapat Pertama Jadi Tidak Mungkin Pendapat Kedua Mengatakan Bahwa Seorang Yang Seorang Itu Bisa Dan Mungkin Melihat Jin Dan Setan Dalam Wujudnya Yang Asli Mungkin Mungkin Bisa Ini Jelas Dua Pendapat Ya Dan Dua-duanya Punya Argumentasi Dan Dalil Bahkan Dua Pendapat Ini Sama-sama Di Internal Madhab Imam Musyafi'i Rahim Allah Jadi Ini Saya Luruskan Dulu Bahwasanya Ada Yang Mengklaim Bahwasanya Manusia Itu Tidak Mungkin Melihat Jin Dan Setan Seolah-olah Itu Kesepakatan Ulama Ini Tidak Benar Ini Salah Kita Luruskan Yang Benar Itu Ada Khilaf Di Para Ulama Ada Yang Mengatakan Bisa Dan Ada Yang Menyatakan Tidak Bisa Ya Jadi Itu Kesimpulannya Itu Tidak Terlalu Penting Untuk Kita Karena Ternyata Panjeningan Juga Belum Pernah Lihat Jin Atau Setan Tidak Penting Lihat Jin Atau Setan Itu Tidak Penting Tidak Terlalu Penting Untuk Kita